Pemirsa semua perusahaan di Provinsi Jambi diwajibkan untuk membayar THR terhadap pekerja. Pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan 7 hari sebelum lebaran. Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja buruh di perusahaan. Surat edaran tersebut wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari, mengatakan, dalam surat edaran tersebut, perusahaan wajib membayar THR 7 hari sebelum lebaran Indul Fitri. Selain itu, pembayaran THR tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Perusahaan wajib membayar THR 1 bulan gaji kepada pekerja yang telah bekerja di atas 1 tahun. Sementara pekerja yang belum 1 tahun kerja, THR harus dibayarkan secara proporsional. Pembroke Jambi juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR. Pasalnya THR tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kerja yang masa kerja 1 bulan beratas THR, dan bagi pekerja yang 12 bulan, tutupkan 1 bulan upah. Dan THR ini tidak melihat status, artinya pekerja yang hubungan kerja waktu tertentu, maupun tidak tertentu, tetap dapat THR. Nah, jadi hitungannya, kalau dia 12 bulan, 1 bulan upah. Kalau kurang dari 12 bulan, maka proporsional. Misalnya 5 bulan kerjanya, 5 per 12 kali upah 1 bulan. Kalau tidak membayar THR mungkin seperti apa masalah usiannya? Ya, kita kan memupayakan dulu bentuk pengaduan-pengaduan, kita akan mediasi dulu. Dan THR ini kan pada intinya kan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menyambut harian-harian penjamaan. Jadi dalam rangka menyambut ini, kata-kata menyambut kan artinya kan jangan sampai lewat. Kedua tidak boleh dicicil, ini penekadannya. Jadi kalau intinya itu, bukan tujuan harian-harian penjamaan yang diberikan kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam rangka menyambut harian-harian keagamaan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tak membayar THR. Baik sanksi teguran administrasi dan sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.